Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu rekan-rekan yang saya banggakan, yang saya hormati Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah Kampanye Digital dan Publisitas Saat ini kita berada di pekan perkulihan ke-7 Beberapa pekan yang lalu kita sudah mengadakan pikon Tepatnya di pertemuan-pertemuan awal Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bila saya baru bisa menyapa kembali teman-teman Di mata kuliah Kampanye Digital ini Meskipun setiap minggunya tidak pernah saya terlambat Untuk mengupload materi dalam bentuk video pembelajaran Yang saya carikan sebagai video pembelajaran Yang cukup representatif Karena memang dilihat dari material learning Untuk video pembelajaran materi Atau mata kuliah Kampanye Digital ini belum tersedia Begitupun untuk modul Ataupun PowerPoint sudah saya Sampaikan juga Di dalam LMS setiap pekannya Nah kita Difikon pada siang hari ini Ada tiga agenda ya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya Pertama Saya akan mencoba untuk mengelaborasi secara singkat dan padat Tentang materi-materi yang sudah disampaikan Kalau kemarin saya menyampaikan materi secara asinkron Saya sekarang akan menyampaikan materi secara lisan Dan juga teman-teman memiliki kesempatan Untuk mengkonfirmasi Untuk bertanya Atau menyampaikan argumen atau pendapat Tentang apa yang nanti saya jelaskan Itu agenda pertama kita Yang kedua Agendanya yaitu adalah Penjelasan untuk pengerjaan tugas Dan yang ketiga Agenda yang ketiga yaitu Penjelasan untuk pengerjaan UTS Jadi untuk tugas dan UTS ini sifatnya individu Karena ini sudah ada di semester ke-7 Dan karakteristik daripada mata kuliah ini adalah To apply gitu ya Untuk bisa langsung mengaplikasikan gitu ya Untuk bisa langsung mempraktekan Daripada hanya sekedar teori saja Kembali lagi Saya ingin mencoba Kita masuk pada agenda pertama Yaitu melakukan elaborasi materi Saya ingin mencoba Mereview Mengingatkan kembali Apa yang dimaksud dengan kampanye Dan apa perbedaan antara kampanye dengan propaganda Gitu ya Selain itu juga Sesuai dengan nama dari mata kuliah ini Adalah kampanye digital dan publisitas Apa yang dimaksud dengan kampanye Juga apa yang dimaksud dengan publisitas Gitu ya Kampanye secara sederhana Gitu ya Secara garis besar Kita bisa mengatakan adalah Suatu program komunikasi yang terencana dan terarah Gitu ya Yang dimaksud yang dimaksudkan untuk menggiring opini seseorang atau sekelompok orang Dengan tujuan tertentu Tentu tujuan tertentu itu kembali lagi pada tujuan awal daripada seorang komunikator Yaitu persorangan atau kelompok Gitu ya Jadi kampanye itu adalah suatu praktik komunikasi Suatu bentuk komunikasi yang terencana dan terarah Gitu ya Di dalam suatu periodisitas tertentu Untuk menggiring opini seseorang atau sekelompok orang Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh komunikator Komunikator disini bisa sifatnya individu juga bisa sifatnya kelompok Itu kita sudah berbicara Sudah kita bahas ya di pertemuan pertama Apa yang dimaksud dengan kampanye Kemudian seperti apa ciri-ciri kampanye Bahwa ciri-ciri kampanye itu pertama Komunikator baik itu individu maupun kelompok Atau dikatakan sebagai lembaga Itu dapat diidentifikasi keberadaannya Siapa yang mengatakan Instansi mana yang mengatakan Itu kita bisa mengidentifikasi Itu dari ciri pertama daripada kampanye Kemudian yang kedua yaitu Topik yang dikampanyekan Biasanya itu terbuka untuk didiskusikan Bukan topik-topik yang sensitif Bukan topik-topik yang menyurutkan Salah satu individu atau salah satu kelompok Dan ciri kampanye yang ketiga yaitu Berlandaskan pada prinsip persuasi Jadi berangkat dari apa Kampanye itu tentu berangkat Daripada ajakan, persuasi Mengajak Mengajak untuk memilih Mengajak untuk membeli Mengajak untuk memihak Mengajak untuk bersikap Dan lain sebagainya Nah nanti akan saya sampaikan juga Materi di pertemuan ke-9 Saya akan padatkan di pertemuan ke-7 ini Sebagai bahan daripada pengerjaan tugas dan UTS Ada setidaknya 3 atau 4 kategori Daripada jenis kampanye Dimana teman-teman akan saya minta untuk membuat Nah di dalam tugas nanti Saya minta teman-teman untuk melakukan observasi Boleh melakukan observasi secara digital Itu sebagai tugas pertamanya Sebagai tugas dan untuk UTS Dan untuk UTS-nya teman-teman saya minta Untuk tidak hanya melakukan observasi Tetapi langsung membuat daripada produk kampanye Dan juga produk publisitas Seperti apa ketentuan dan teknis pengerjaannya Tolong disimak dulu materi yang ingin saya Perdalam Yang ingin saya pertajam Di agenda pertama kita kali ini Kemudian timbul suatu pertanyaan lagi Apa yang membedakan Antara kampanye dengan propaganda Dilihat dari priorisitas waktu Maka kalau kampanye itu Ada waktu tertentu Kita sudah tahu bahwa Kita sudah tahu bahwa kampanye politik Sudah dimulai dari kemarin Hari Rabu Tanggal 29 Kalau tidak salah Hari Selasa Hari Selasa mungkin ya Koreksi kalau saya salah Nah ada tenggang waktu yang ditentukan Oleh suatu lembaga Oleh suatu KPU Katakan seperti itu Dari kapan sampai kapan Paslon-paslon itu Bisa menyuarakan aspirasinya Bisa menggiring opini-opini audiens Untuk memihak Tentu berangkat daripada Dasar komunikasi persuasif Sedangkan propaganda Itu adalah bentuk atau praktik komunikasi Yang tidak bisa diidentifikasi Tenggang waktunya Juga tidak bisa diidentifikasi Siapa sumbernya Atau siapa komunikatornya Itu ya yang membedakan Antara Salah satu Poin yang membedakan Antara kampanye Dengan propaganda Kemudian kalau kampanye Melalui teknik atau prosedur yang terbuka Yang transparan Dan topik-topiknya itu terbuka untuk didiskusikan Sementara propaganda Merupakan praktik komunikasi Yang itu dalam tanda kutip Dilakukan dengan berbagai macam cara Tujuannya apa Tujuannya sama Dengan kampanye Yaitu Untuk menggiring Menggiring opini publik Menggiring opini seseorang Maka ada yang disebut dengan Opinion maker dan opinion leader Seseorang atau sekelompok orang Yang membuat opini Dan yang memimpin opini itu Diarahkan kemana Contoh dulu Presiden Jokowi Diisukan dengan berbagai Isu-isu sensitif Baik itu isu keagamaan Katakanlah antek PKI Katakanlah non-Islam Dan lain sebagainya Kalau kita telusuri lebih lanjut Di dalam komunikasi politik Mungkin itu sudah dibahas Teman-teman yang sudah mengambil Komunikasi politik Ada yang disebut dengan Bizer Seperti apa fenomena Bizer itu Bagaimana cara kerja Bizer Untuk membuat opini Dan menggiring opini Bagaimana cara bekerja Opinion maker dan opinion leader Yang dilakukan oleh Kelompok-kelompok Bizer Nah teman-teman Itu adalah poin-poin Yang bisa kita hafal Bisa kita ingat Secara ringan Bahwa pertama Perbedaan kampanye Dengan propaganda itu Dilihat dari sumber Atau komunikator Kalau kampanye itu Bisa kita identifikasi Dengan jelas Kalau propaganda itu Sulit untuk kita identifikasi Karena kenapa Bahwa propaganda ini adalah Praktik Ada yang disebut dengan Propaganda Ada yang disebut dengan Black campaign Saya sudah melemparkan Topik ini Pada saat Pertemuan pertama dulu Apakah sama Atau berbeda Antara black campaign Dengan propaganda Tentu itu hal yang berbeda Kalau propaganda Bisa kita katakan Yaitu praktik komunikasi Yang menghalalkan Segala macam cara Untuk kepentingan apa Untuk kepentingan Kelompok atau individu tertentu Agar audiens Agar halayak Atau publik itu Mengikuti apa yang Diinginkan Kalau black campaign itu Yang dimainkan Adalah isu-isunya Sebagai mana tadi Saya jelaskan Bahwa ciri Daripada kampanye itu Adalah Mengangkat isu Atau tema-tema Yang terbuka Untuk didiskusikan Sementara black campaign itu Adalah mengangkat isu-isu Yang rentan Atau sensitif Isu keagamaan Isu budaya Isu ras Dan lain sebagainya Yang Kemungkinan besar Dapat menghadirkan Konflik Baik itu secara Vertikal Maupun horizontal Konflik agama Konflik budaya Dan lain sebagainya Tentu itu Dibalut di dalam Suatu konflik Kepentingan Nah itu adalah Intisari Daripada materi Pertemuan pertama Saya ingin menekankan Bahwa teman-teman Harus bisa membedakan Antara Kampanye Dengan propaganda Kemudian timbul lagi Pertanyaan Lalu apa yang disebut Dengan publisitas Pak Publisitas itu adalah Suatu gerakan Suatu rancangan Untuk Apa Memperkenalkan Gitu ya Tujuannya apa Tujuannya agar Tercipta awareness Gitu ya Kemudian interest Kemudian desire Dan pada akhirnya Seseorang itu Melakukan action Kalau kita Mengacu pada Istilah-istilah marketing Nah publisitas ini Memang diidentikan Ya Pada hal-hal Yang sifatnya Apa Sifatnya itu adalah Marketing Sifatnya itu adalah Citra Baik citra seseorang Perseorangan Maupun citra lembaga Gitu ya Nanti kita akan bahas juga Di pertemuan ketiga Nanti kita akan ulas Gitu ya Di pertemuan ketiga Nah langsung saja Di sini ada Beberapa jenis Daripada publisitas Dimana nanti Teman-teman harus Merancang Dan membuat Publisitas Ya Yang kemudian nanti Ya Di tugasnya Atau di UTSnya Teman-teman harus Menyiapkan Satu sosial media Yang dijadikan Sebagai media publikasi Karya kampanye Dan juga Karya publisitasnya Silahkan Ditentukan Dan dipersiapkan Ya Boleh memilih Youtube Boleh memilih Instagram Boleh memilih TikTok Ataupun media sosial Yang lain Yang sekiranya Teman-teman Dapat maksimal Menyampaikan pesan-pesan Kepada halayak Yang followersnya banyak Yang aktif digunakan Setiap hari Dan lain sebagainya Oke Di sini yang menarik Ada suatu pernyataan Menurut Herbers Mendefinisikan Bahwa Publisitas Sebagai pesan Yang direncanakan Dieksekusi Dan didistribusikan Melalui media Tertentu Untuk memenuhi Kepentingan Publik Tanpa Membayar Pada media Walaupun Banyak Definisi Daripada Publisitas Seperti yang Dikatakan oleh Kriantono Bahwa Publisitas itu Adalah Bentuk Komunikasi Untuk Mengenalkan Perusahaan Atau produk Kepada masyarakat Melalui media Masa Lalu kita tarik Apakah selalu Di dalam media Masa Tentu tidak Di dalam media Media yang baru Ada media sosial Media sosial pun Ada berbagai macam Jenisnya Sesuai dengan Segmentasi yang Dituju Segmentasi yang Disasar Bahwa Berdasarkan Dari Tiga Definisi Atau tiga Pengertian Daripada Publisitas ini Kita ikat Suatu Atau kita Simpulkan Bahwa Publisitas Sebagai pesan Yang direncanakan Dieksekusi Dan didistribusikan Melalui media Tertentu Untuk memenuhi Kepentingan Publik Tanpa membayar Kepada Media Lalu Timbul Suatu Pertanyaan Lagi Ini Irisannya Sangat tipis Pak Apakah Apakah Publisitas Dengan Kampanye Itu sama Karena Dilihat Dari Cara kerjanya Dilihat Dari Substansinya Itu relatif Sama Coba Saya ingin Tanya Disini Ke Elisabeth Elisabeth Wian Renaning Sukma Halo Selamat siang Mbak Elisabeth Bisa mendengar Suara saya Bisa Pak Tapi saya Lagi di luar Oh Lagi di luar Dimana Lagi Loss Loss Lagi Tutup Laptop Oke Oke Silahkan Siapa Yang ingin Menyampaikan Argumen Atau Pendapat Apakah Sama Publisitas Dengan Kampanye Mungkin Ada Yang Beranggapan Bahwa Publisitas Itu Sama Apa Dengan Kampanye Dilihat Dari Substansi Materi Yang Disampaikan Dan Juga Dari Tujuan Apakah Sama Mbak Bella Boleh Mbak Bella Halo Mbak Bella Atau Teman-teman Yang lain Silahkan Apa Apa Yang Membedakan Atau Persamaan Perbedaan Apa Antara Publisitas Dengan Kampanye Partisipan Sudah Berkurang Satu Mbak Bella Apakah Masih Ada Ternyata Langsung Keluar Teman-teman Yang Menjadi Perbedaan Dasar Tidak Sama Kata Mbak Elizabeth Karena Kampanye Lebih Bertujuan Untuk Memberikan Persuasi Suatu Kegiatan Ke Orang Kepada Hal Betul Intinya Sudah Dapat Kalau Kampanye Itu Untuk Mengajak Mengajak Untuk Sepemikiran Mengajak Untuk Sependapat Mengajak Untuk Bersikap Yang Sama Mengajak Untuk Memilih Pada Pilihan Yang Sama Mengajak Untuk Melakukan Pembelian Pada Produk Atau Jasa Tertentu Dan Lain Sebagainya Tetapi Publisitas Tidak Sampai Mengajak Tetapi Hanya Memperkenalkan Dan Tujuan Awalnya Yaitu Menyasar Pada Aspek Awareness Supaya Orang Aware Bahwa Ada Produk Ini Bahwa Ada Lembaga Ini Jasa Ini Bahwa Lembaga Ini Korporate Ini Memiliki Citra Yang Baik Itu Adalah Tujuan Publisitas Secara Dasar Yang Membedakan Antara Kampanye Dengan Publisitas Dilihat Dari Pada Tujuhannya Yaitu Kalau Kampanye Mengajak Berdasarkan Pada Praktik Komunikasi Persuasif Kalau Publisitas Hanya Memperkenalkan Saja Nah Di Sini Ada Sekitar Empat Jenis Publisitas Namun Di Sini Ada Yang Sangat Mirip Sekali Atau Memiliki Irisan Yang Sangat Tipis Antara Publisitas Foto Atau Gambar Dengan Publisitas Produk Itu Sama Sama Intinya Itu Substansinya Itu Berarti Yang ingin Saya Sampaikan Yang ingin Saya Tekankan Bahwa Ada Empat Jenis Atau Tiga Jenis Publisitas Disini Yang Teman-teman Harus Pahami Sebagai Pemahaman Nanti Di Dalam Mengerjakan Soal UTS Supaya Nanti Suaranya Enggak Jelas Pak Suaranya Enggak Jelas Putus Sebentar Ya Sampai 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 Halo Apakah Sekarang Sudah Jelas Halo Teman-teman Semua Sudah Jelas Tidak Terputus Saya Lanjutkan Disini Ada Tiga Walaupun Sudah Ada Empat Di Dalam Materi Tapi Yang Saya Tekankan Itu Ada Tiga Jenis Publisitas Pertama Fitur Publisitas Dimana Jenis Publisitas Ini Memperkenalkan Citra Dan Kesuksesan Pribadi Seseorang Pemimpin Lembaga Dan Contoh Teman-teman Nanti Membuat Suatu Konten Publisitas Terkait Unsia Teman-teman Mempublisitas Terkait Program Studi Komunikasi Universitas Siberasia Yang Telah Mendapatkan Akreditasi Baik Sekali Di Tahun 2022 Kemarin Atau Teman-teman Melakukan Atau Mempublis Tempat Kerjanya Masing-masing Dengan Citra Positif Tentunya Dengan Hal-hal Baik Dengan Keunggulan-keunggulan Yang Bisa Dijual Nilainya Value-nya Kepada Publis Bentuknya Apa Bisa Melalui Poster Digital Pamflet Digital Ataupun Dalam Bentuk Livlet Digital Browser Digital Jadi Fitur Publisitas Ini Berbicara Tentang Citra Positif Baik Itu Perseorangan Maupun Itu Untuk Memperkenalkan Suatu Lembaga Intinya Itu Kemudian Yang Kedua Ada yang Disebut Dengan Financial Publisitas Jenis Publisitas Ini Khusus Mempublikasikan Informasi Finansial Secara Aktual Kepada Publik Dengan Tujuan Untuk Menubuhkan Kepercayaan Publik Menggunakan Layanan Finansial Yang Ditawarkan Contoh Teman-teman Punya Agensi Travel Umroh Teman-teman Agensi WO Wedding Organizer Event Organizer Dan Sebagainya Yang Dipublikasikan Teman-teman Itu Adalah Aspek Finansialnya Saja Yang Disorot Yang Di Zoom Berapa Rinciannya Berapa Budgetnya Kemudian Ada Program Program Apa Cashback Berapa Persen Dan Lain Sebagainya Itu Mempublikasikan Tentang Hal-hal Yang Sebatnya Finansial Kemudian Yang Ketiga Itu Publisitas Produk Tidak Berbeda Jauh Dengan Apa Yang Dimaksud Dengan Marketing Atau Bauran Promosi Di Dalam Marketing Ada Yang Disebut Dengan Sales Promotion Periklanan Dan Sebagainya Jenis Publisitas Produk Ini Adalah Mempublikasikan Produk Atau Layanan Jasa Program Apa Dan Sebagainya Kalau Tadi Di atas Finansial Saja Yang Di Zoom Yang Disoroti Untuk Publisitas Bahwa Layanan Kami Atau Produk Kami Ini Terbilang Cukup Ramah Di Kantong Atau Mungkin Dilihat Dilihat Dari Segi Penawaran Harga Properti Yang Ditawarkan Atau Program Yang Ditawarkan Ini Sangat Rendah Dibandingkan Dengan Produk Atau Jasa Yang Lainnya Tetapi Menawarkan Kualitas Yang Tidak Kalah Saing Contohnya Seperti Itu Jadi Ini Adalah Tiga Jenis Publisitas Yang Nanti Teman Teman Harus Pilih Akan Membuat Jenis Publisitas Yang Mana Nah Untuk Publisitas Foto Gambar Ini Saya Rasa Memiliki Kesamaan Yang Cukup Tipis Artinya Memiliki Irisan Yang Tipis Dengan Jenis Publisitas Produk Antara Publisitas Foto Atau Gambar Ini Dengan Publisitas Produk Untuk Manfaat Publisitas Dampak Publisitas Ini Sangat Normatif Teman-teman Bisa Membaca Sendiri Bisa Memahaminya Sendiri Saya Akan Meng-headline Bagian-bagian Mana Yang Nantinya Perlu Teman-teman Pahami Sehingga Di dalam Pengerjaan Tugas Maupun UTS Nanti Bisa Membuka Kembali Materi Yang Mana Yang Bisa Merujuk Pada Pengerjaan Tugas Maupun UTS Pertemuan Keempat Ini Berbicara Tentang Strategi Di dalam Kampanye PR Ada Beberapa Poin Sangat Banyak Sekali Di mana Strategi PR Itu Kita Harus Bisa Pertama Menganalisi Situasi Tentunya Seorang PR Lagi Selalu Mengawali Kegiatannya Dengan Riset Seperti Apa Keadaan Public Apa Yang Dibutuhkan Oleh Public Seperti Apa Public Internal Perusahaan Dan Seperti Apa Keadaan Public External Perusahaan Bagaimana Juga Hubungan Antara Perusahaan Dengan Para Stakeholders Dan Lain Sebagainya Lalu Kita Identifikasi Juga Bagaimana Perusahaan Itu Bisa Memahami Keberadaan Atau Kedudukannya Melalui Analisa Yang Sederhana Yaitu Melalui Analisi SWOT Kemudian Bagaimana Caranya Kita Menganalisa Public Apakah Public Ini Contohnya Teman-teman Memperhatikan Pada Hal-hal Yang Sifatnya Politik Bagaimana Partai-partai Politik Menetapkan Capres Dan Cawapres Tentukan Melalui Suatu Pertimbangan Yang sangat Matang Misalkan Capres A Mengganteng Capres A B C Tentukan Ada Beberapa Pertimbangan Pertimbangan Tertentu Bagaimana Caranya Untuk Mendapatkan Suara Yang Cukup Banyak Mungkin Bahkan Untuk Memenangkan Pada Konfestasi Pilpres Di 2024 Mendatang Apakah Memilih Dari Kalangan Nahdiin Apakah Memilih Dari Yang Memiliki Relasi Yang Banyak Atau Seperti Apa Begitupun Dengan Seorang PR Kita Harus Bisa Mendiagnosa Menebak Dan Juga Bisa Menerjemahkan Seperti Apa Preferensi Daripada Publik Artinya Preferensi Itu Kita Mampu Menangkap Apa Yang Diinginkan Dengan Apa Yang Dibutuhkan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Audiens Terhadap Perusahaan Kita Dan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Audiens Terhadap Perusahaan Kita Kemudian Berbicara Tentang Strategi Keumasan Ada Bagaimana Kita Membangun Komunikasi Efektif Mengimplementasikan Rencana Secara Sistematis Secara Terukur Dan Terakhir Tentunya Kita Harus Bisa Mengevaluasi Dari Panas Strategi Strategi Kampanye PR Yang Telah Dilakukan Itu Itu Adalah Intis Sari Dari Pertemuan Keempat Kemudian Di Pertemuan Kelima Ini Sifatnya Sebetulnya Pertemuan Kelima Ini Adalah Jeddah Materi Yang Di Rencana Awalnya Saya Akan Isi Dengan Video Konference Tapi Dilihat Dari Waktu Dan Kesempatan Saya Baru Bisa Menyapa Teman Di Pertemuan Ketujuh Di Pertemuan Kelima Ini Saya Sudah Menyampaikan Materi Berkaitan Dengan Media Internal Di Dalam Publisitas Karena Komposisi Materi Yang Saya Desain Untuk Mata Kuliah Kampanye Digital Dan Publisitas Itu Adalah Satu Pertemuan Tentang Kampanye Satu Pertemuan Tentang Publisitas Kampanye Publisitas Kampanye Publisitas Supaya Apa Saya Tujukan Supaya Tidak 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 Monoton Ada Materi Yang Berdinamika Satu Minggu Tentang Publisitas Nah Di Pertemuan Kelima Ada Materi Tentang Media Internal Di Dalam Publisitas Publisitas Itu Sendiri Walaupun Dikatakan Tadi Adalah Suatu Praktik Komunikasi Yang Disampaikan Kepada Publik Untuk Memperkenalkan Itu Adalah Salah Satu Definisi Yang Memang Kita Gunakan Di Dalam Kuliah Tetapi Bagaimana Ketika Media Ketika Publisitas Itu Kita Gunakan Di Dalam Ruang Lingkup Internal Perusahaan Berarti Tidak Hanya Memperkenalkan Atau Tidak Hanya Memperkenalkan Ada Muatan-muatan Yang Lebih Daripada Hanya Memperkenalkan Kalau Kita Orientasikan Halayaknya Adalah Halayak Eksternal Mungkin Itu Masih Relepan Dengan Memperkenalkan Menginformasikan Tetapi Kalau Halayaknya Di Dalam Internal Perusahaan Itu Sifatnya Selain Memperkenalkan Selain Menginformasikan Yaitu Meninstruksikan Ada Media Internal Meninstruksikan Dari Atasan Ke Bawahan Secara Vertikal Juga Melaporkan Dari Bawahan Kepada Atasan Juga Selain Vertikal Juga Ada Media-media Di Dalam Internal Perusahaan Itu Yang Digunakan Secara Horizontal Juga Secara Diagonal Mungkin Sekarang Media-media Bukan Mungkin Lagi Bahkan Sudah Sangat Familiar Dan Selalu Digunakan Seperti Aplikasi Zoom Google Meet Dan Lain Sebagainya Itu Menjadi Ritme Di Dalam Cara Kita Bekerja Seperti Tadi Disampaikan Di Grup Whatsapp Ada Mas Rudin Mungkin Mas Rudin Dirinya Berada Di Kantor Secara Fisik Tetapi Karena Pimpinannya Sedang Berhalangan Hadir Maka Rapat Dilakukan Secara Daring Secara Virtual Maka Komposisi Cara Bekerja On-site Dan Online Offline Dan Online Itu Merupakan Suatu Kajian Daripada Media Internal Di Dalam Aplikasi Publisitas Itu Tadi Mempublikasikan Adanya Informasi Tertentu Adanya Agenda Tertentu Adanya Arahan Tertentu Dan Lain Sebagainya Itu Kita Berbicara Tentang Media Internal Di Dalam Publisitas Lalu Bagi Seorang PR Tidak Hanya Sebatas Itu Seorang PR Itu Harus Bisa Menangkap Apa Yang Terjadi Selama Satu Pekan Di Dalam Perusahaan Saya Walaupun Tidak Ada Kejadian Atau Tidak Ada Event Yang Itu Dikatakan Baik Event Formal Maupun Informal Tetapi Seorang PR Yang Kredibel Seorang PR Yang Dapat Dikatakan Itu Dirinya Sudah Matang Dengan Dunia Kepiaran Itu Mampu Membuat Suatu Konten Pemberitaan Dari Apa Yang Terjadi Selama Satu Pekan Itu Tadi Jadi Seorang PR Yang Kompeten Seorang PR Yang Kredibel Dengan Keilmuannya Itu Mampu Menghadirkan Value Dari Setiap Peristiwa Yang Terjadi Day By Day Karena Disini Juga Saya Sudah Jelaskan Di Dalam Materi Ada Beberapa Peristiwa Di Dalam Keseharian Di Dalam Sebuah Organisasi Organisasi Baik Organisasi Yang Profit Maupun Non Profit Tentu Akan Ada Beberapa Peristiwa Dari Hari Senin Sampai Hari Sabtu Atau Sampai Hari Jumat Peristiwa Merupakan Suatu Fakta Peristiwa Sebagai Suatu Realitas Bagaimana Seorang PR Mampu Membuat Konten Pemberitaan Yang Mungkin Saja Dirinya Membuat Seorang PR Menyusun Suatu Press Release Setiap Minggunya Yang Di Upload Routine Kedalam Media Sosialnya Kedalam Websitenya Kedalam Media Yang Sifatnya Untuk Mempublikasikan Dari Apa Yang Terjadi Jadi Seorang PR Harus Bisa Menangkap Peristiwa Fakta Fakta Yang Terjadi Di Dalam Kesehariannya Baik Anda Sebagai Seorang Guru Bagaimana Anda Menangkap Bapak Ibu Menangkap Dari Hari Senin Sampai Hari Jumat Ada Peristiwa Apa Yang Aneh Yang Unik Yang Penting Di Dalam Kelas Bapak Ibu Masing-masing Atau Bapak Ibu Sebagai Seorang Kepala Sekolah Ada Peristiwa Apa Selama Satu Pekan Itu Bapak Ibu Sebagai Seorang Karyawan Ada Peristiwa Apa Lalu Dibuatlah Konten Semenarik Mungkin Yang Kemudian Itu Dinarasikan Dideskripsikan Dalam Bentuk Apakah Itu Dalam Bentuk Press Release Apakah Itu Dalam Bentuk Buletin Apakah Itu Dirangkai Dalam Bentuk Konten Yang Ringan Di Sebuah Media Sosial Katakan Itu Di Sebuah Instagram Itulah Yang Menjadi Daya Daya Jual Seorang PR Mampu Menangkap Dan Membuat Suatu Peristiwa Menjadi Bernilai Lalu Pertanyaannya Bagaimana Proses Terjadinya Peristiwa Teman-teman Bisa Melihat Dari Adanya Gejala Adanya Follow Up Solusi Pasca Solusi Dari Sebagainya Adanya Suatu Peristiwa Misalkan Adanya Pro Dan Contra Adanya Perdebatan Di dalam Forum Diskusi Di dalam Forum Rapat Adanya Suatu Dramatikal Tertentu Antara Atasan Satu Dengan Atasan Dua Antara Atasan Dengan Karyawan Ataupun Sesama Karyawan Apakah Yang Diingin Diketahui Oleh Public Atau Audiens Jelaskan Di dalam Cara Anda Menarasikan Atau Mendeskripsikan Dari Konten-konten Yang Menjadi Bahan Publisitas Di dalam Perusahaan Anda Tentunya Yang Harus Dijawab Di dalam Pertanyaan Pertama Yaitu Tentang Apa Yang Terjadi Kapan Terjadinya Siapa Yang Terlibat Dimana Terjadinya Kenapa Hal itu Bisa Terjadi Dan Bagaimana Runtutan Kronologisnya Atau Peristiwanya Seperti Apa Ini Sebagai Apa Namanya Sebagai Pengingat Bagi Teman-teman Khususnya Yang Menempati Posisi Sebagai PR Ataupun Mungkin Sebagai Konsultan Sebagai Content Writer Sebagai Copywriter Juga Itu Harus Diperhatikan Dilatih Kepekaan Sebaik Mungkin Kemudian Mampu Menangkap Peristiwa Peristiwa Yang Memiliki Value Sehingga Peristiwa Menjadi Suatu Konten Yang Dari Awalnya Orang Tidak Membutuhkan Atau Tidak Tertarik Ketika Sudah Dipos Ketika Sudah Dipublikasi Maka Orang Orang Menjadi Tertarik Dan Menganggap Bahwa Tulisan Atau Konten Yang Kita Post Itu Bernilai Penting Itu Untuk Materi Di Pertemuan Kelima Kemudian Di Pertemuan Keenam Saya Menyampaikan Materi Tentang Propaganda Tadi Sudah Saya Jelaskan Di Pertemuan Di Awal Tikon Ini Bahwa Ada Hal-hal Yang Mendasari Perbedaan Antara Propaganda Dengan Kampanye Untuk Memahami Tentang Propaganda Itu Sendiri Secara Normatif Teman-teman Bisa Memahaminya Langsung Karena Ini Kita Berpacu Dengan Waktu Di Pertemuan Ketujuh Saya Mengupload Materi Tentang Aplikasi Kampanye PA Bagaimana Implementasi Atau Realisasi Daripada Kampanye PR Itu Sendiri Bahwa Aplikasi Program Kampanye Di Dalam Konteks Public Relation Merupakan Penerapan Program Kampanye Terpadu Antara Teknik Propaganda Dengan Periklanan Maksudnya Seperti Apa Propaganda Itu Sebetulnya Tidak Berkonotasi Negatif Pada Awalnya Propaganda Itu Berkonotasi Positif Positif Saja Sebagai Bagaimana Kita Telusuri Secara Historikal Dari Awal Mula Propaganda Itu Lahir Karena Istilah Propaganda Itu Adalah Nama Belakang Nama Potongan Belakang Dari Seorang Toko Maka Kemudian Tercetuslah Propaganda Sebagai Suatu Teknik Komunikasi Untuk Menyampaikan Mengajak Kemudian Mempersuasi Bahkan Cenderung Memaksa Untuk Menanamkan Paham-paham Tertentu Kepada audiens Lalu Apa yang dimaksud Dengan penerapan Antara Kampanye ini Merupakan Penerapan Kampanye terpadu Antara teknik Propaganda Dengan Periklanan Jadi Propaganda Itu Adalah Pada Dasarnya Untuk Mengajak Mengajak Dengan Meyakinkan Mengajak Sampai Audiens Itu Merasa Yakin Dengan Apa yang Disampaikan Kemudian Periklanan Itu Apa Poin Yang Disampaikan Daripada Istilah Barusan Ini Saya Kalau teman-teman Belum Membuka Selainnya Aplikasi Program Kampanye Dalam Public Relation Merupakan Publikasi Atau Penerapan Program Kampanye Terpadu Antara teknik Propaganda Dan Periklanan Jadi Periklanan Itu Ada Yang Sifatnya Itu Repitation Kalau Di dalam Istilah Komunikasi Ada yang disebut Redudansi Periklanan Itu Identik Dilakukan Secara Berulang-ulang Baik Di dalam Media Masa Maupun Media Sosial Baik Secara Lisan Maupun Secara Tulisan Sehingga Di dalam Teknik Periklanan Itu Semakin Sering Kita Melihat Semakin Sering Kita Mendengar Maka Citra Produk Atau Citra Jasa Tertentu Akan Mudah Diingat Akan Masuk Ke Dalam Benah Kita Maka Perpaduan Antara Teknik Propaganda Dengan Teknik Periklanan Ini Dapat Kita Simpulkan Adalah Bahwa Kampanye Itu Merupakan Suatu Praktik Komunikasi Yang Digunakan Untuk Mengajak Mempersuasi Dan Meyakinkan Seseorang Atau Sekelompok Orang Secara Berulang-ulang Tentunya Di dalam Priorisitas Tertentu Itu Poin Yang Bisa Saya Sampaikan Nah Teman-teman Kemudian Di Pertemuan Selanjutnya Ini Ada Materi Pas KUTS Sebetulnya Teman-teman Nanti Akan Saya Sajikan Materi Namun Penjelasannya Akan Saya Jelaskan Lebih Awal Di PIKON Kita Pada Siang Hari ini Nah Berbicara Tentang Kampanye Digital Dan Publisitas Tentu Di awal Juga Saya Sudah Menyampaikan Akan Ada Banyak Irisan Mata Kuliah Yang Sudah Kita Pelajari Sebelumnya Baik Itu Tentang Marketing Baik Itu Tentang PR Baik Itu Tentang CSR Dengan Politik Komunikasi Politik Dan Sebagainya Nah Materi Ini Menjadi Materi Dasar Untuk Pengerjaan Tugas Sekaligus UTS Dimana Teman-teman Nanti Harus Mengerjakan Tugas Dan UTS Secara Individu Yang Menjadi Indikator Penilaian Ada Empat Jenis Kampanye Di sini Kalau di Pertemuan Pertama Mungkin Teman-teman Akan Bingung Pak Di Pertemuan Pertama Ada Disebut Juga Jenis 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 Kampanye Ada Produk Oriented Ada Kandidat Oriented Ada Ideological Oriented Itu Sifatnya Jenis Kampanye Dilihat Dari Sifatnya Kalau ini Jenis Kampanye Dilihat Dari Bentuknya Pertama Ada Kampanye PR Kampanye PR Ini Apa Kampanye PR Ini Adalah Bentuk Komunikasi Terencana Dan Terarah Untuk Mengkomunikasikan Dari Dalam Perusahaan Keluar Perusahaan Atau Kepada Audien Eksternal Yang Berisi Pesan-pesan Tentang Korporat Tentang Citra Boleh Tentang Produk Boleh Tentang Layanan Atau Jasa Boleh Tentang Programnya Juga Boleh Tentang Finansialnya Keterbukaannya Transparansinya Juga Boleh Dikatakan Disini Bahwa Public Relation Adalah Semua Bentuk Komunikasi Yang Terencana Begitupun Disebut Dengan Kampanye PR Selain Kampanye PR Ada Yang Disebut Dengan Kampanye Pemasaran Kampanye Pemasaran Adalah Program Aktivitas Periklanan Perusahaan Selama Produk Tertentu Dengan Tujuan Spesifik Misalnya Meningkatkan Penjualan Atau Memperkenalkan Produk Kalau Teman-teman Merasa Dan Berkikir Pak Kok Apa Bedanya Mata Kuliah Ini Dengan Mata Kuliah Digital Marketing Yang Dulu Diberikan Tugas Untuk Membuat Proposal Marketing Seperti tadi Saya Sampaikan Bahwa Mata Kuliah Ini Akan Ada Banyak Hal Yang Sifatnya Overliving Ada Beberapa Pengulangan Pengulangan Atau Irisan Dengan Mata Kuliah Sebelumnya Nah Di dalam Kampanye Pemasaran Ini Teman-teman Silahkan Membuat Konten Dalam Bentuk Video Nantinya Tentang Suatu Produk Maupun Tentang Suatu Jasa Yang Kemudian Nanti Harus Diunggah Atau Di Akun Media Sosial Masing-masing Nah Apa Yang Membedakan Kampanye Dengan Kampanye Tentu Yang Harus Diperhatikan Nanti Ada Ketentuan Ketentuan Khususnya Di Dalam File UTS Ataupun Tugas Saya Lupa Tapi Nanti Akan Saya Buka Lagi File Kemudian Teman-teman Disini Ada Jenis Yang Ketiga Yaitu Kampanye CSR Jadi Kampanye CSR Ini Teman-teman Berusaha Menyampaikan Program-program CSR Yang Telah Dilakukan Atau Akan Dilakukan Oleh Suatu Perusahaan Contoh Yang Dimaksud Dengan CSR Itu Seperti Apa Corporate Social Responsibility Yaitu Tanggungjawab Atau Kesadaran Moral Akan Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Lingkungannya Kalau Berbicara Tentang CSR Kita Berbicara Tentang Triple Bottom Line Triple Bottom Line Itu Pertama Berbicara Tentang Planet Planet Itu Dimaknai Sebagai Lingkungan Kemudian People Berbicara Tentang Manusia Atau Kesejahteraan Dan Profit Berbicara Tentang Keuntungan Perusahaan Dalam Bentuk Citra Dalam Bentuk Income Yang Bertambah Contohnya Teman-teman Nanti Melakukan Observasi Terkait Kampanye CSRO Universitas Berasia Memiliki Program CSR Dalam Bentuk Beasiswa Beasiswa Yang diberikan Kepada Dikategorikan Pada Misalkan Pada Mahasiswa Dengan Kategori-kategori Tertentu Contoh Mahasiswa Dengan Kategori Orang tua Yang Masuk Kedalam Ikatan PGRI Dalam Penerimaan Beasiswa Kalau tidak Salah Dulu Ada Kategori Seperti Itu Kemudian Beasiswa Terhadap Mahasiswa Berprestasi Dengan IPS Atau IPK 4 Dengan Catatan Tidak Pernah Cuti Tidak Aktif Di Lapor Kuliah Atau Biasanya Program CSR Yang Serupa Dengan Pendidikan Itu Adalah Jarum Yang Merekan Banyak Beasiswa Terhadap Calon Mahasiswa Ataupun Terhadap Mahasiswa Itu Sendiri Banyak Program CSR Sesuai Dengan Tempat Kerja Bapak Ibu Semua Silahkan Untuk Dieksplorasi Dan Kemudian Dibuat Konten Semenarik Mungkin Dan Yang Keempat Itu Ada Yang Disebut Dengan Kampanye Politik Sesuai Dengan Materinya Juga Sesuai Dengan Momennya Silahkan Teman-teman Mulai Mengidentifikasi Bagaimana Capres Nomor Satu Dua Dertiga Itu Melakukan Kampanye Politiknya Dan Teman-teman Nanti Kalaupun Memilih Pada Jenis Kampanye Politik Silahkan Silahkan Membuat Merancang Merancang Dan Menyusun Kampanye Politik Tanpa Berpihak Tanpa Berpihak Pada Salah Satu Apa Namanya Salah Satu Kandidat Capres Capres Baik Nomor Satu Dua Dan Tiga Contoh Kampanye Politik Yang Boleh Dilakukan Seperti Apa Misalkan Ayo Berpartisipasi Dalam Pemiru 2024 Hilangkan Golput Atau Yang penting Ada Muatan Politiknya Pilih Pemimpin Yang bersih Dari Korupsi Pilih Pemimpin Yang Religius Dengan Syarat Tidak Memihak Pada Salah Satu Pasangan Capres Baik Nomor Satu Baik Nomor Tiga Kita Jaga Ruang Akademik Ini Agar Tidak Terdistraksi Daripada Hal-hal Yang Sifatnya Beralih Dari Ruang Akademik Menjadi Ruang Politik Nah Teman-teman Ini adalah Contoh Contoh Faktual Contoh Konkret Daripada Kampanye PR Tadi Dikatakan Bahwa Ada Empat Jenis Kampanye Ada Kampanye PR Ada Kampanye Pemasaran Kemudian Ada Kampanye CSR Dan Ada Kampanye Ada Kampanye Politik Ini Adalah Contoh Kampanye PR Yaitu Pelaksanaan Event Suite Run 2014 Teman-teman Nanti Silahkan Melakukan Observasi Digital Cari Waktu Dan Tahun Terbaru Terupdate Lalu Dituangkan Kedalam Bentuk PowerPoint Dan Dibuat Semenarik Mungkin Jadi Nanti Teman-teman Kurang Lebih Menyusun Materi-materi Untuk Tugas Seperti Ini Dan Dibuat Semenarik Mungkin Kemudian Ada Media Yang Digunakannya Apa Ternyata Media PR Ini Atau Kampanye PR Ini Misalkan Apa Nama Kampanye PR Nama Kampanye PR Nya Adalah Go Sweet Go Ion Dilakukan Atau Diadakan Oleh Poka Resuet Dari Kapan Pada Oktober 2013 Yang Lalu Acara Ini Digelar Di Alam Sutra Tangerang Pada 11 Mei 2014 Lalu Ini Apa Acara Ini Merupakan Lanjutan Kampanye Poka Resuet Pada Oktober 2013 Berarti Ada Prodesitas Atau Ada Kampanye Berjenjang Bahwa Kampanye Ini Merupakan Lanjutan Dari 2013 Lalu Kemudian Diadakan Tahun Depannya Kemudian Teman-teman Identifikasi Media Apa yang Digunakan Untuk Melakukan Kampanye Sekaligus Melakukan Publisitas Oh Ada Websitenya Kemudian Juga Websitenya Ada Beberapa Macam Ada Media Sosialnya Ada Facebook Dan Lain Sebagainya Kemudian Juga Disini Ada Contoh Daripada Kampanye Pemasaran Silahkan Teman-teman Identifikasi Disini Ada Sebuah Oneplus Melakukan Kampanye Pemasaran Mereka Kalau mereka Tidak Mempunyai Dana Pemasaran Jadi Teman-teman Coba Cari Dan Identifikasi Contoh-contoh Kampanye Pemasaran Yang terupdate Yang terbaru Kemudian Bagaimana Contoh Kampanye Politik Ini Kebetulan Bertepatan Dengan Momennya Bahwa Kampanye Politik Dilihat Dari Berbagai Kandidat Contohnya Anis Anis Telah Mendeklarasikan Mohaimin Iskandar Dan lain Sebagainya Kemudian Ini juga Diidentifikasi Silahkan Teman-teman Melakukan Observasi Ke Media-media Pemberitaan Online Boleh Media Masa Boleh Di media Sosial Yang Akuntabel Dan Kredibel Juga Boleh Di Capture Visi Yang Dilontarkan Pasangan Ini Apa Jadi Kita Bisa Melihat Cara Komunikasinya Seperti Apa Pesan Kampanye Yang Disampaikannya Apa Lalu Tujuannya Seperti Apa Kalau Ganjar Seperti Apa Kalau Anis Diidentikan Perubahan Kalau Ganjar Diidentikan Dengan Keberlanjutan Pesan Apa Yang Disampaikan Dan Juga Prabowo Seperti Apa Ini Dinarasikan Direkskripsikan Secara Rapi Dan Sistematis Kemudian Ada Contoh Kampanye CSR Di Sini PT Unilever Indonesia Telah Melakukan Beberapa Program CSR Contoh Ada Kampanye Cuci Tangan Dengan Sabun Lipbo Di Tempat Bapak Ibu Bekerja Misalkan Ada Santunan Rutin Setiap Satu Bulan Ke Panti Asuhan ABCD Itu Boleh Silahkan Teman-teman Dinarasikan Data-datanya Disampaikan Dan Lebih Bagus Adanya Dokumentasi Atau Foto Pendukung Untuk Melengkapi Data Yang Telah Diurah Kemudian Misalkan Ada Program Edukasi Kesehatan Gigi Dan Mulut Program Pelesterian Makanan Tradisional Dan Lain Sebagainya Jadi Silahkan Nanti Teman-teman Melihat Tambahan Materi Untuk Pengerjaan Tugas Dan UTS Nanti Akan Saya Upload Langsung Di Pertemuan Ke 9 Nah Teman-teman Berdasarkan Materi-materi Tersebut Berdasarkan Materi-materi Tersebut Ada Tugas Yang Sudah Menunggu Dan Soal UTS Yang Sudah Menunggu Akan Saya Sampaikan Sekarang Tugas Dan UTS Walaupun UTS Akan Dimulai Pada Pekan Depan UTS Dimulai Dari Tanggal 4 Sampai Tanggal 17 Jadi Ada Sekitar 2 Minggu Yang Bisa Teman-teman Gunakan Disini Ada Tugas Apakah Sudah Terlihat Mbak Septi Sudah Pak Terlihat Pak Saya Akan Kembali Menjelaskan Untuk Tugas Kampanye Digital Dan Publisitas Ketentuannya Tugas Dikerjakan Secara Individu Atau Mandiri Tugas Dikerjakan Sesuai Arahan Dari Dosen Pengampu Yaitu Saya Tugas Dikerjakan Secara Orisinil Tugas Disubmit Kedalam LMS Tepat Pada Waktunya Tugas Dibuat Secara Maksimal Dan Semenarik Mungkin Tampilan PowerPoint Nanti Silahkan Dibuat Dan Dikreasikan Semenarik Mungkin Tugas Harus Menggunakan Referensi Kredibal Dalam Penyaji Data Tugas Membuat Data Faktual Terbaru Substansi Tugasnya Anda Secara Perseorangan Atau Individu Diminta Melakukan Observasi Digital Jadi Tugasnya Masih Ringan Observasi Digital Untuk Mencari Data Faktual Dari Proses Atau Implementasi Kampanye Yang Ditentukan Data Yang Harus Diobservasi Dalam Pemenuhan Tugas Yaitu Pertama Teman-teman Harus Mengidentifikasi Siapa Komunikator Kampanye Nanti Jenis-jenis Kampanye Sudah Ada Di Bawah Yang Harus Di Headline Pertama Kali Yaitu Siapa Komunikator Kampanye Apakah Perseorangan Ataukah Sekelompok Orang Ataukah Lembaga Lalu Tujuan Kampanye Apa Apakah Hanya Mengenalkan Membujuk Atau Berpihak Dan lain Sebagainya Yang Ideal Kampanye Sampai Membujuk Mempersuasi Karena Mengenalkan Itu Identik Hanya Publisitas Kemudian Pesan Kampanye Dilihat Apakah Dalam Bentuk Narasi Argumen Informasi Kampanye Dan lain Sebagainya Pesan Kampanye Selain Dalam Bentuk Narasi Argumen Itu Disampaikan Atau Dicatat Apa Yang Disampaikan Misalkan Teman-teman Memilih Pasangan Capres Capres Nomor Satu Yang Kemudian Dirinya Pasangan Tersebut Sedang Melakukan Orasi Apa Yang Disampaikan Oh Ada Program Kesehatan Gratis Nah Itu Yang Dihad Pesan Kampanye Itu Yang Ditulis Oleh Teman-teman Atau Misalkan Ada Program Pendidikan Gratis Itu Yang Dimuat Di dalam Hasil Observasi Untuk Pemenuhan Tugas Nah Yang Keempat Yang Harus Dicatat Ada Waktu Pelaksanaan Kampanyenya Silahkan Dicatat Hari Tanggal Bulan Dan Tahun Dan Skala Pelaksanaan Kampanye Yaitu Regional Nasional Atau Internasional Regional Berdasarkan Media Publikasinya Berarti Di mana Yang Dipublisnya Misalkan Kalau Dilihat Dari Segi Regional Dipublisnya Itu Kampanyenya Melalui Atau Kampanyenya Diadakan Sesoloraya Kemudian Media-media Memuat Informasi Tersebut Di Media Solo Post Misalkan Berarti Itu Ada Di dalam Skala Regional Nasional Atau Internasional Silahkan Dicermati Lalu Identifikasi Juga Media Kampanyenya Apa Apakah Media Masa Ataukah Media Digital Atau Keduanya Media Digital Itu Dapat Dimaknai Sebagai Media Sosial Media Sosial Menggunakan Tiktok Menggunakan Facebook Menggunakan Instagram Atau Youtube Kemudian Sasaran Halayak Kampanyenya Kira-kira Puluhan Ratusan Atau Ribuan Orang Kemudian Nomor Delapan Sasaran Kampanyenya Strategi Kampanye Bagaimana Teman-teman Melihat Analisa Public Situasi Suat Penekatan Komunikasi Dan lain Sebagainya Jadi Strategi Kampanye Ini Untuk Nomor Delapan Teman-teman Yang Menganalisa Daripada Praktik Atau Implementasi Daripada Kampanye Yang Dilakukan Baik Itu Kampanye PR Kampanye CSR Kampanye Pemasaran Kampanye 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 Nah Paling Lambat Teman-teman Secara Individu Paling Lambat Mensambit Jawabannya Kedalam LMS Hari Minggu 17 Desember Yang 12 Malam Nah Ini Materi-materi Yang harus Teman-teman Observasi Jenis pertama Yaitu Kampanye PR Silahkan Jelaskan Boleh Diceritakan Dinarasikan Dideskripsikan Siapa Komunikator Kampanye Boleh Dilengkapi Dengan Dokumentasi Atau Foto Capture Boleh Lalu Tujuan Kampanye Apa Tadi Dijelaskan Disini Ada Tujuan Kampanye Mengenalkan Memujuk Atau Berpihak Tujuan Kampanye Mungkin Tujuan Kampanye Akan Bisa Sama Percis Atau Ada Perbedaan Yang tipis Antara Tujuan Kampanye Dengan Pesan Kampanye Kalau Pesan Kampanye Berbicara Tentang Program Pendidikan Gratis Tujuan Kampanye Apa Mengajak Meyakinkan Audiens Untuk Bisa Memilih Pasangan Capres Capres Nomor Satu Bahwa Saat Terpilih Nanti Akan Terealisasinya Program Pendidikan Kreatis Dari Tingkat SD SMP SMA Bahkan Sampai Ke Jenjang Perguruan Tinggi Silahkan Dirangkai Katanya Semenarik Mungkin Ini Juga Bisa Dibuat Semenarik Mungkin Konten Desain Bisa Dilengkapi Dengan Dokumentasi Kemudian Pesan Kampanye Apa Waktu Kampanye Seperti Apa Ini Sama Skala Kampanye Media Kampanye Ada Beberapa Media Silahkan Dijelaskan Misalkan Ada media Formal Media Masa Di Metro TV Apa Yang Dijelaskan Apa Yang Disampaikan Media Informal Media Sosial Apa Yang Disampaikan Apa Yang Ditampilkan Boleh Tidak Ada Batasan Jumlah PowerPoint Semakin Banyak Semakin Menarik Lalu Sasaran Halayak Kampanye Berapa Orang Berapa Ratus Berapa Puluh Berapa Ribu Dan strategi kampanyenya ini diisi oleh analisa teman-teman sendiri Seperti apa Misalkan Kenapa Pak Mahfud melakukan kampanye politiknya di Madura Oh Itu merupakan strategi kampanye yang dilihat dari apa Misalkan Dari Homofili Adanya kesamaan antara dirinya dengan Masyarakat setempat sebagai sama-sama orang Madura Katakan Seperti Jadi strategi kampanye ini diisi oleh analisa Teman-teman semua Begitupun dengan kampanye marketing gitu ya Ada komunikator kampanye Tujuan kampanye Nah Di tugas ini Saya hanya minta teman-teman melakukan observasi Digital saja Tapi yang diobservasi meliputi empat jenis kampanye Kampanye PR Kampanye marketing Kampanye CSR Dan kampanye politik Serta Kalau teman-teman menggunakan referensi Dituliskan referensinya Ya Untuk tugas secara perseorangan Itu saja Hanya melakukan observasi Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Atau ada yang ingin dikonfirmasi Sudah bisa Oh izin tanya Pak Boleh Bagaimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi yang tugas itu Kita Observasi Tapi di empat Di empat Empat jenis kampanye Empat jenis kampanye Betul Isinya langsung di template Yang Pak Isan berikan Apakah bikin kreatif baru Di sini boleh Tapi kan template ini Untuk memudahkan Gambaran pengisiannya Seperti ini Kalau teman-teman Akan merubahnya Dengan syarat Saya mudah Memahami Dibuat semenarik Mungkin lah PowerPointnya Tidak perlu formal Seperti ini Boleh Gitu Jadi Empat jenis kampanye ini Teman-teman Observasi Dan isi semua Kolom-kolom Yang kosong di sini Gitu ya Mbak Anggita Mau tanya lagi Kalau misalnya Kayak kampanye CSR Terus kampanye Marketingnya Kita observasinya Dari yang udah Dari Youtube Boleh gak ya Udah dari Youtube Itu gimana maksudnya Misalnya dia Memposting videonya Itu di Youtube Jadi kita observasinya Dari video kampanye Misalnya kampanye Marketing di Youtube Gitu Observasi dari situ Boleh gak ya Pak Boleh Tapi nanti Dijelaskan ulang Di sini Dinarasikan ya Ini CSR Komunikasi Jadi rinci lagi ya Pak Gitu berarti Mbak Anggita Harus Ya Mengulang-mulang Video tulis kampanye Tujuannya siapa Gitu ya Dan Harus Saya minta Dalam tenggang Waktu Yang terupdate Yang terbaru Gitu ya Misalkan di 2023 Boleh 2022 2020 lah Minimal Gitu ya Dari 2020 21 22 23 Gitu Gitu ya Mbak Gita Boleh lah Asal Teman-teman Tujuannya adalah Bisa mengidentifikasi Gitu ya Daripada kampanye Marketing Kampanye PR Kampanye CSR Dan kampanye politik Ada lagi yang Yang ditanyakan Silahkan Sebelum kita Beranjak ke UTS Soal UTS Sudah paham ya Kalau sudah Sudah paham Nanti boleh Ada pertanyaan Lanjutan Di grup WA Dan nanti Rekaman Vicon ini Bisa teman-teman Lihat lagi Kemudian Teman-teman Di sini Saya akan Menjelaskan Dari teknis Pengerjaan UTS UTS Ini Merupakan Keberlanjutan Daripada Tugas Sama Dikerjakan Secara individu Ada dua soal Cukup dua soal Tapi Beranak Nomor satu Sebagaimana Dikemukakan Rogers Dan Story Bahwa kampanye Adalah serangkaian Tindakan komunikasi Yang terencana Dengan tujuan Untuk menciptakan Efek tertentu Pada sejumlah besar Halayak Yang dilakukan Secara berkelanjutan Pada kurun Waktu tertentu Intinya Pada kurun Waktu tertentu Maka Anda Diminta Membuat suatu Gerakan kampanye Ada empat Jenis kampanye Yang tadi Saya sudah jelaskan Kampanye PR Marketing CSR Dan kampanye Politik Anda Hanya Diminta Membuat Dua saja Silahkan Memilih Dua jenis Kampanye Dari empat Jenis kampanye Yang ada Kemudian Materi kampanye Di upload Atau diunggah Di akun Sosial media Masing-masing Individu Boleh di Youtube Boleh di Instagram Boleh di TikTok Dan lain-lain Jadi Siapkan Media sosialnya Masing-masing Nah Konten kampanye Dapat Berupa Video 3-5 Menit Saja Penyusunan Materi kampanye Harus Memperhatikan Aspek Sumber Yang jelas Artinya Komunikatornya Bisa Diidentifikasi Yaitu Teman-teman Sendiri Sebagai Komunikatornya Yaitu Mahasiswa Komunikasi Unsia Kemudian Topiknya Terbuka Untuk Didiskusikan Berlandaskan Prinsip Persuasif Contoh Mbak Safety Apa Saya Pengen Kampanye Marketing Dan Kampanye CSR Boleh Tapi Nanti Silahkan Dibuat Kontennya Dalam Bentuk Video Videonya Dalam Bentuk Apa Pak Boleh Mbak Safety Bikin Konten Sendiri Seperti Video Tapping Jadi Mbak Safety Hadir Di Videonya Berbicara Mengkampanyekan Mempersuasi Mengajak Dan lain Sebagainya Atau Teman-teman Boleh Melakukan Dabbing Misalkan Teman-teman Membuat Contoh Konten Video Dengan Animasi Animasi Tertentu Tetapi Teman-teman Tidak Hadir Dalam Video Tersebut Artinya Suara Teman-teman Yang Hanya Hadir Di Dalam Videonya Dabbing Boleh Itu Dilakukan 3-5 Menin Di Postingnya Di mana Di Instagram Boleh Di TikTok Boleh Di Youtube Boleh Di Facebook Bagi Yang Masih Aktif Di Facebook Boleh Pilih Itu Soal Nomor Pertama Jadi Nanti Soal Pertama Itu Akan Ada Dua Jawaban Kemudian Nomor Dua Berbicara Terkait Publisitas Hebermas Menjelaskan Bahwa Publisitas Sebagai Pesan Yang Direncanakan Dieksekusi Dan Didistribusikan Melalui Media Tertentu Untuk Memenuhi Kepentingan Publik Tanpa Membayar Pada Media Oleh Oleh Karena Itu Anda Kembali Diminta Membuat Suatu Karya Publisitas Dengan Merujuk Pada Dari Tiga Jenis Publisitas Yang Saya Tulis Di Sini Buatlah Konten Publisitas Dua Saja Misalkan Mau Membuat Konten Mempublikasi Tentang Citra Suatu Perusahaan Citra Seseorang Atau Melakukan Atau Membuat Konten Publisitas Tentang Keuangan Perusahaan Publisitas Tentang Produk Atau Jasa Itu Yang Paling Mudah Biasanya Kemudian Materi Publisitas Di Upload Atau Di Akun Sosial Media Masing Masing Dividu Ya Boleh Di Youtube Instagram Maupun TikTok Konten Publisitas Dapat Berupa Foto Atau Gambar Berupa Poster Atau Liflet Pamflet Digital Silahkan Di Di Apa Namanya Pamflet Ataupun Brosuri Jadi Sifat Daripada Publisitas Itu Hanya Untuk Memperkenalkan Menginformasikan Saja Mbak Septi Kalau Post di Instagram Dan di TikTok Berarti Durasi Di bawah 3 menit Kalau Di Instagram Mungkin Bisa Masuk Rils Ya Mbak Kalau Lebih Dari 3 menit Kalau Di TikTok Saya Saya Punya TikTok Tapi Enggak Pernah Upload Enggak Tahu Disesuaikan Saja Berarti Dengan Kapasitas Media Sosialnya Masing-masing Dipermudah Saja Jadi Bentuknya Kalau Publisitas Itu Non Video Ada Dalam Bentuk Gambar Poster Liflet Pamflet Kalau Kampanye Itu Kontennya Berupa Video Audio Visual Jadi Nanti Teman-teman Tolong Dibaca Nomor Empat Di Petunjuk Pengerjaan Soal Submit Jawaban Berupa Link Sosial Media Yang Digunakan Untuk Upload Atau Unggah Konten Kampanye Dan Publisitas Disertai Dengan Capture Foto Atau Dokumentasi Jadi Nanti Jawaban Nomor Satu Kampanye PR Link Capture Apa Kemudian Yang Dipilih Selain Kampanye PR Adalah Kampanye Marketing Disertakan Itu Jawaban Untuk Nomor Satu Begitupun Dengan Nomor Dua Link Disertakan Kemudian Capture Disertakan Link Disertakan Capture Disertakan Agar Saya Bisa Mengkonfirmasi Bahwa Teman-teman Sudah Melakukan Publikasi Materi Kampanye Dan Publisitas Di Akun Sosial Media Instagram Reels Maksimal 90 Detik Masa Iya 90 Detik Mas Kalau Yang Panjang Itu Yang IGTV Pak Ih Kalau Rios Cuma 90 IGTV Intinya Begini Saja Kalau Di Youtube Memungkinkan Berapa Menit Tergantung Teman-teman Memilih Media Sosialnya Kalau Kapasitasnya 90 Detik Dibuat Seperti Itu Kalau Di Youtube Teman-teman Ingin Menyampaikan Dengan Pesan Yang Cukup Panjang Dan Cukup Lengkap Itu Silahkan Pilih Youtube Jadi Disesuaikan Dengan Preferensi Masing-masing Saja Masing-masing Teman-teman Mau memilih Media Sosial Yang mana Untuk Melakukan Posting Karya Kampanye Dan Posting Karya Publisitas Dari Beberapa Jenis Yang Dipilih Ini Tidak Lupa Tanggal 17 Tanggal 17 Desember Teman-teman Sudah Harus Post Di dalam LMS TikTok Unggahnya Pakai Part 1 Sampai 5 Gimana Boleh Dengan Catatan Mbak Evelyn Hadirkan Linknya Part 1 Part 2 Part 3 Boleh Yang Dikreasikan Saya Tidak Mempersulit Asal Teman-teman Bisa Paham Apa Yang Harus Dikerjakan Dan Seperti Apa Teknis Pengerjaannya Ada Lagi Yang Ditanyakan Atau Dikonfirmasi Dari Tugas Dan UTS Pak Mau Tanya Pak Izin Tanya Ya Boleh Silahkan Berarti Kalau Yang Di Nomor Satu Yang Buat UTS Misalnya Apa Ngumpulin Di Instagram Real 90 detik Gak Apa Maksudnya Asal Semuanya Udah Tersampaikan Boleh Tapi Maksudnya Begini Kalau Mbak Anggita Memilih Instagram Dengan Dorasi 90 detik Usahakan Materi-materi Kampanye Itu Jelas Jangan Karena 90 detik Asal Yang penting Tentu Saya akan Memberikan Nilai Sesuai Dengan Kualitasnya Gitu Aja Tapi Saya Membebaskan Media Apa Yang Digunakan Silahkan Gitu Ya Oke Ada Lagi Sudah Jelas Rasanya Untuk UTS Dan Tugas Untuk Soal UTS Akan Saya Post Di Minggu Depan Di Hari Senin Kalau Untuk Soal Tugas Setelah Siang Hari ini Saya Akan Langsung Post Di Dalam NALFS Karena Ini Sifatnya Individu Tidak Lompok Maka Teman-teman Tidak Akan Dihadapkan Pada Dinamika Berkelompok Yang Ribat-ribat Atau Pusing Lagi Silahkan Mengerjakan Masing-masing Itu Bapak Ibu Teman-teman Semuanya Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Memang Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Mudah-mudahan Bisa Dipahami Cara Mengerjakan Tugas Dan UTS Sehat Selalu Lancar Semuanya Di Dalam Aktivitas Kita Semua Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Atau Kesalahan Dari Saya Terima Kasih Selamat Siang Selamat Makan Siang Dan Selamat Melanjutkan Aktivitasnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Semuanya